ini Syahmat Ijani berkata kepada Syekh Abdullah Abban di sini, barang siapa yang engkau lihat dia ada orang yang membawa rokok dengan berbagai macamnya, entah itu rokok atau sabu-sabu, atau yang pakai elektrik pokoknya sejenisnya sudah dengan berbagai macamnya dan dia sedang berada di majlis wazifah, keluarkan dia dari majlis, membawa aja selamat menikmati pertanyaan yang ke-21 Anak Pamanku yang pengarang kitab ini, Ahmad Dum bin Muhammad Al-Amin mengatakan, Anak Pamanku namanya Ibrahim juga bertanya kepada Syekh Malik bin Usman namanya Syekh Ibrahim Dum, bertanya kepada Syekh Malik bin Usman di hadapanku, ketika itu juga aku ada, kata Syekh Ahmad Dum, aku ada ketika itu Syekh Ibrahim Dum ini bertanya tentang mentalkinkan mentalkinkan wirid kepada orang yang memakai tumbak ataupun rokok yang dihisap jadi bertanya ini bagaimana Syekh Ibrahim bin Dum ini bertanya kepada Syekh Malik bin Usman tentang mentalkinkan wirid Tijani kepada orang perokok apakah boleh orang perokok itu ditalkinkan wirid Tijani ataupun tidak boleh jawab-jawaban beliau tentang masalah ini menurutku ini apa pendapat beliau Syekh Malik bin Usman menurutku kata beliau adalah mentalkinkan semua orang yang meminta wirid dari mereka siapa saja yang menginginkan wirid Tijani perokok peminum kalau dia siap pengen berubah pengen tobat cuman masih belum bisa meninggalkan secara langsung tidak apa-apa ini menurut Syekh Malik bin Usman tidak apa-apa walaupun dia perokok bahkan walaupun dia seorang peminum maka ketika dia menginginkan ingin masuk Tariqah ingin wirid Tijani kasih itu kata ini menurut Syekh Malik bin Usman alasan beliau karena Tariqah ini Tariqah itu tidak hanya Tijani semuanya terutama Tijani itu ditalkinkan kepada orang yang memintanya orang yang memintanya dari kaum Muslimin baik itu kecil ataupun besar laki ataupun perempuan orang yang taat ataupun orang yang maksiat nah meskipun dia kecil pengen bertarekah ya silahkan tidak harus dewasa bertarekah itu tidak harus yang sudah tua kebanyakan ya masih muda bertarekah kayaknya nunggu tua dulu kalau sampai tua umurnya justru dari muda itu yang bertarekah nah biar kalau sudah tua itu kan sudah ada simpenan kalau sudah tua kan sudah kekuatan sudah berkurang untuk banyak beramal banyak berzikir itu sudah tidak seperti mudah kalau dari muda berzikir dari muda dia bertarekah nanti kalau sudah tua itu tinggal pensiunan saja jadi amaliyah yang waktu mudah yang dia lakukan itu tetap dapat pahalanya nah itu bagi orang keuntungannya kalau dari muda itu orang kalau dari muda sudah bertarekah dari muda dia sudah mendekatkan diri kepada Allah ketika dia tua yang namanya orang tua kan tidak kuat yang tadinya mampu untuk tahajud sudah tidak mampu tadinya mampu untuk sholat sunah rawatib sudah tidak kuat itu tapi pahala waktu amaliyah dia mudah itu tetap mengalir nah tetap mengalir tadinya waktu mudah mampu sholawat seribu sehari kalau sudah tua dan tidak sanggup walaupun sudah dia sudah tidak sanggup ketika tua tapi dapat pahalanya saja ibaratnya pun pensiunan dia itu tetap dicatat oleh Allah SWT laki-laki ataupun perempuan laki-laki ataupun perempuan orang yang taat ataupun orang yang maksiat bukan berarti kalau orang maksiat tidak boleh bertariqah justru orang yang maksiat itu harus bertariqah biar bersih dia kadang-kadang ada seperti itu wah saya masih banyak dosanya masih banyak maksiat kalau nunggu bersih dulu kapan bersihnya justru toriqah itu lah membersihkan membersihkan kita dari dosa dengan kita zikir istilfar sholawat itu biar bersih apalagi zaman sekarang ini mau mencari orang yang bersih lurus itu sangat langka sekali kalau kita tidak bertariqah susah tidak bersih-bersih ada kan sebagian orang punya pemikiran seperti itu wah saya masih kotor banyak dosanya pemikiran dia itu bahwasannya toriqah itu hanya untuk orang-orang yang sudah bersih untuk para wali itu tidak boleh orang awam tidak boleh bertariqah salah pemikiran seperti itu justru ketika orang yang merasa kotor dirinya adalah dia harus bergabung ke toriqah ngumpul sama orang-orang saleh biar nanti dibimbing sama para masyaih toriqah itu karena kita ini butuh bimbingan tidak bisa kita jalan sendiri tidak bisa kita harus dituntun harus dituntun tidak bisa kita jalan sendiri makanya dengan kita bertariqah Mata Syekh Tijani akan menuntun kita sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Tijani dalam kitab jawab Syekh Tijani telah mengatakan bahwasannya toriqah Tijani ditalkinkan kepada setiap orang yang memintanya siapapun itu kecil maupun besar laki-laki perempuan orang yang taat ataupun orang yang maksiat boleh dikasih dengan syarat siap siap menjalankan aturan siap menjalankan syarat dan siap untuk merutinkan wiridnya sampai mati wirid yang tiga ini kalau kiranya belum siap maka kata Syekh Muhammad Al-Hafid ya sudah jadi muhibbin saja kalau Muhammad belum siap mau belum siap untuk meluangkan waktu untuk airalah karena masih sering disibukkan dengan pekerjaan ya sudah jangan dulu jangan dulu dilatihkan jadi muhibbin itu kata Syekh Muhammad Al-Hafid karena ketika seseorang baik atariqah kemudian dia meninggalkan kewajibannya meninggalkan wiridnya dia bahaya bahaya bagi dirinya kalau sampai dia mengabaikan karena pekerjaan dia abaikan wiridnya ini bahaya ini dia berarti sudah mengentengkan meremehkan wirid makanya kata Syekh Muhammad Al-Hafid lebih baik alangkah lebih baiknya bagi dia untuk menjadi muhibbin karena muhibbin juga nilainya derajatnya tinggi muhibbin itu derajatnya tinggi pecinta syekh mitijani pecinta ahli taliqah itu nilainya juga tinggi bahkan dalam kitab boyat disebutkan seorang muhibbin itu dalam kitab muniatul murid tidak akan mati kecuali dia menjadi wali min awliya Allah itu muhibbin tingkatan muhibbin dan orang yang mengapa pemakai rokok penghisap rokok ini termasuk dari golongan orang-orang ahli maksiat usat dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah yang telah dikatakan oleh syekh mitijani dalam makalanya ta'ian awasian ditalkinkan kepada orang yang pa'at ataupun orang yang yang maksiat ya perokok ini termasuk dalam jumlah bagian orang yang maksiat karena menurut guru kita syekh mitijani itu haram berarti kalau dia rokok itu berarti kan melakukan maksiat dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walayuh tetapi tidak sampai dengan mengisap rokok itu minyak pencandul tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam tetap dia muslim tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam ini kata syekh malik bin bin usman syekh abu muhammad salih berkata dalam risalahnya seseorang dari ahli qiblat ahli qiblat itu seorang muslim muslim tidak kafir dengan sebab satu dosa yang dia lakukan dengan sebab minum hamul ataupun dengan sebab zina dengan sebab merokok tidak sampai membuat dia keluar dari Islam kamah huwa madhab ahli sunnah sebagaimana madhab ahli sunnah wal jamaah itu adalah madhab ahli sunnah wal jamaah karena ada sebagian kelompok yang mengatakan ketika seseorang melakukan satu dosa sudah keluar dari Islam itu seperti kelompok khawar orang-orang khawar itu ekstrim kalau ada orang yang melakukan dosa maka dia sudah keluar dari Islam atau syahadat lagi jadi tidak boleh melakukan dosa itu kita ahli sunnah tidak jadi dosa itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya ada salah seorang ashab murid Syahmatijani salah seorang mukaddam yang telah diangkat oleh Syahmatijani tidak mau mentalkinkan tariqah wilid tariqah kepada orang yang menghisap perokok kepada perokok kemudian sampai berita itu kepada Syahmatijani berita bahasanya muridnya tidak mau mentalkin perokok mentalkin tariqah kepada perokok sampai beritanya kepada Syahmatijani Syahmatijani ketika Syahmatijani tahu bosannya muridnya mukaddam tidak mau mentalkin orang yang merokok memberikan wirid tariqah dipanggil kemudian di inasihati diperintahkan telkinkan mereka telkinkan mereka tariqah walaupun mereka masih merokok karena kata beliau setiap orang yang masuk ke dalam tariqah kami dan berpegang teguh pada tali tariqah ini berpegang teguh dengan wiridnya rutin membaca wiridnya mengikuti syarat-syaratnya maka dia akan suci bersih dari semua kotoran-kotoran maksiat dari semua kotoran-kotoran maksiat dosa-dosa insyaallah kata beliau sebelum matinya dengan cara Allah berikan dia ilham sebelum mati untuk bertobat dengan taubat nasuhah dari semua dosa sebelum dia mati ini kata jadi orang walaupun dia sebelumnya maksiat ahli maksiat perokok ketika masuk tariqah tijaniyah walaupun masih sudah bertariqah masih merokok nanti insyaallah kalau memang dia berpegang teguh pada tariqah tijaniyah cuman masih belum bisa untuk memberhentikan kebiasaan dia tapi insyaallah nanti sebelum mati dia akan diberikan ilham oleh Allah untuk bertobat nasuhah sampai dia bersih dari dosa tetapi ini jangan sampai dijadikan andalan untuk aman dari murka Allah s.w.t syahmat tijani dalam setiap wasiatnya selalu mengingatkan kepada para muridnya jangan sampai merasa aman dari murka Allah para nabi para rasul saja yang sudah dijamin oleh Allah mereka tidak pernah merasa aman dari murka Allah mereka terus ibadah terus mendekatkan diri kepada Allah s.w.t rasulullah sampai bengkak-bengkak kaki padahal sudah dijamin oleh Allah s.w.t sholat sunnah sholat malam sampai bengkak-bengkak kaki untuk dalam rangka mensyukuri ni'mat Allah beliau sudah dijamin tapi tidak pernah merasa aman dari murka Allah s.w.t kita tidak ada jaminan tidak ada apa males-males malah ketawa-ketawa terus tidak pernah menangis seolah-olah sudah bebas itu yang harus kita pikirkan mudah-mudahan insyaAllah kita terus diberi istiqamah oleh Allah s.w.t kemudian kemudian Syed Al-Had Malik bin Usman kemudian melanjutkan jawaban beliau jika tariqah itu tidak boleh ditalkinkan kecuali kepada orang yang sudah lurus orang yang mustaqim orang yang sudah lurus di jalan syariat niscaya kata beliau tidak ada seorang pun yang bisa ditalkinkan tariqah karena orang yang lurus di akhir zamannya ini hampir tidak ada di akhir zaman ini pada zaman beliau sudah ratusan tahun yang lalu apalagi yang sekarang orang yang benar-benar lurus mustaqim itu hampir tidak ada kalau kita kan bengkok belum lurus sering bengkok hatinya pikirannya masih kesana kemari jadi orang yang lurus itu susah jadi kalau umpamanya tariqah itu tidak boleh ditalkin kecuali kepada orang yang lurus disana tidak ada orang yang bertarikah tidak ada orang yang bertarikah justru dengan bertarikah itu supaya kita lurus supaya yang bengkok-bengkok itu jadi lurus ditempa dengan tarikah itu kalau tidak begitu tidak bisa lurus-lurus kita bengkok terus ini salah satu usaha kita untuk meluruskan diri kita meluruskan hati kita itu kata Syekh Malik bin Usman Kultu ini komentarnya Syekh Muhammad Dum ini Syekh Ahmad Dum Kemudian aku melihat dalam kitab Kasyipul Hijab kata beliau Kasyipul Hijab karangan Syekh Ahmad bin Al-Iyasi Sukairud Hafizullah ketika itu Syekh Ahmad Sukairud masih ada makanya beliau mendoakan semoga Allah menjaganya dan memanjangkan umurnya ketika itu masih sezaman beliau ini dengan Syekh Ahmad Sukairud dalam kitab Kasyipul Hijab disebutkan biografi Syed Abdul Wahab Bannis Abdari seorang murid Syekh Matijani mukaddam yang langsung belajar sama Syekh Matijani beliau seorang yang buta seorang yang buta namanya Syekh Abdul Wahab Bannis Radiyallah Masyur yang tekstnya itu dalam kitab itu disebutkan telah sampai kepada aku dari Syekh Abdul Wahab Bannis bahwasannya beliau mengatakan aku telah mendengar Syekh Matijani Radiyallah mengatakan gurunya secara langsung ini Syekh Matijani berkata kepada Syekh Abdul Wahab Bannis barang siapa yang engkau lihat dia ada orang yang membawa rokok dengan berbagai macamnya entah itu rokok atau sabu-sabu atau yang pakai elektrik pokoknya sejenisnya sudah dengan berbagai macam dan dia sedang berada di majlis wazifah keluarkan dia dari majlis membawa saja apalagi sampai merokok orang yang membawa rokok di sakunya atau di tasnya ketika hadir majlis wazifah maka kalau kamu lihat itu keluarkan dia keluarkan dari majlis wazifah jangan sampai ada bau-bau rokok di majlis wazifah itu kata Syekh Matijani kepada nasihat beliau kepada Syekh Abdul Wahab apalagi sampai sebelum wazifah merokok dulu merokok dulu merokok dulu kan baunya tidak enak malaikat pada lari rumah baunya kan tidak enak rokok kan tidak enak dan juga sampai kepada aku kata beliau ini kata pun nulis tapi ini dari seorang wali yang soleh pengarang kitab Buhuyatul Mustafid beliau banyak belajar dari orang-orang yang mengambil langsung kepada Syekh Matijani beliau ini tidak ketemu Syekh Matijani karena ketika Syekh Matijani wafat malah ini yang sudah sampaikan Abuya ketika Syekh Matijani wafat beliau baru berumur sekitar 2 atau 3 tahun Syekh Muhammad Al-Biasa tapi beliau belajar banyak puluhan orang-orang yang belajar langsung dengan Syekh Ahmad Matijani radiyallahu'an beliau mengatakan walali yakni sahib tarjama at-takrim al-ladi indi min qibali syekh Syekh apa Syekh Muhammad Al-Biasa mengatakan telah berkata kepada aku Syekh Abdul Wahab Bandis tadi yang buta beliau belajar juga sama Syekh Abdul Wahab Bandis ini Syekh Muhammad Al-Biasa at-takrim al-ladi indi min qibali syekh izin Syekh Abdul Wahab Bandis radiyallahu'an masyruut pihi al-la u'tiyal wirda liman yastamil hadih ufunat syamman au aklan au buharan intah izin muqaddam yang diberikan oleh Syekh Matijani kepada aku ini kata Syekh Abdul Wahab Bandis kepada Syekh Muhammad Al-Biasa adalah hendaklah aku tidak mentalkinkan wirid mentalkinkan tariqah kepada orang yang merokok ini di dalam izinnya itu tertulis agar tidak mentalkinkan tariqah kepada orang yang disini menggunakan al-upunat barang-barang yang berbau busuk yang rokok baik bau ataupun yang dimakan ataupun yang buhar yang asap mengeluarkan asap sejenis rokok kalau yang dimakan seperti sabu-sabu ataupun yang pakai cium syamman kan ada yang pakai cium bahkan ada yang pernah dulu saya lihat ada yang pakai cium itu balsam disedot sampai bisa ngeplay kalau pakai cium itu ada yang pakai makan seperti sabu-sabu kan pakai makan ada yang pakai suntik ada yang pakai asap kalau kok kan asap disep nanti keluar asap pokoknya sejenis itu itu Syekh Abdullah Wahab Bandis dilarang Syekh Matijani untuk mentalkinkan mereka itu dalam izin khususnya di dalam izin takdimnya entah ini cerita Syekh Muhammad Arabi as-sahid beliau diperlihatkan izin takdim juga beliau Syekh Muhammad Arabi juga dapat cerita ini dari Syekh Syekh Tayyip Safiyani juga murid Syekh Matijani radiyallahu'an Hafizullah penulis kitab Al-Ifadah Al-Hadiyah wa-dakarali wa-dakarali annahu ra'at taqdim sahibat terjamah wa-min jumlah timafi wa-layu utihad al-wir liman yasta'amil al-qfadurat syaman awakan aw syurban dan Syekh Tayyip As-Sofiyani Syekh Tayyip As-Sofiyani rahimullah juga menyebutkan kepada aku tentang izin takdim Syekh Abdul Wahab Bandis temannya ini izin takdim dimana dalam izin takdim itu tertulis bahwanya Syekh Abdul Wahab Bandis tidak boleh mentalkinkan wirib tijannya kepada orang yang menggunakan barang-barang kotor termasuk rokok ataupun sabu-sabu ganja pokoknya dan hal itu seperti menggunakan tanaman yang jelek yaitu ganja yang rumput ganja watabirah rokok tumbak wal-apiyun apa opium apa opium opium itu yang mabuk itu kalau diminum kan langsung teler orang itu opium balayu tili syaribil hamar walayu tilaum tetapi dia boleh memberi izin kepada peminum hamar malah disitu dalam izin takdimnya boleh memberi peminum izin tarika kepada peminum hamar tapi tidak boleh kepada perokok ataupun yang penghisap ganja anda boleh alasannya li'annasyaribal hamar turja taubatuhu dikhilah piha'ula fainnahum fil'alif layatubun anta'atihah karena orang peminum ini peminum minuman keras ini bisa diharapkan taubatnya karena dia sudah jelas minum hamar itu haram tidak ada perselisihan diantara ulama kan dia merasa ini perbuatan dosa dia merasa itu dosa minum hamar ini dia ngerti dan itu bisa diharapkan bertobat ada pun yang memakai sejenis rokok ini kata beliau ini maka orang mereka itu umumnya biasanya tidak mau bertobat dari melakukannya karena merasa itu ada sebagian mengatakan boleh jadi sehingga dia untuk bertobat itu sulit untuk bertobat sulit sehingga oleh karena itu tidak boleh ditalkinkan wirid oleh syamhati jadi dalam izin syabdul bandis tetapi untuk orang yang minum hamar malah boleh untuk merokok malah tidak boleh ditalkinkan karena tadi biasanya orang merokok ini sulit untuk taubat sulit untuk taubat dia intaha intaha apa yang dikatakan oleh syarif tayyib as-safiyani bimaknahu dengan makna yang ada dalam izin takdim dan izin takdim ini tidak ada tidak pernah sampai kepada kami dari mukaddam yang lain dari murid-murid syahmat ini kecuali untuk syih abdul wahab bandis saja ada pun mukaddam lain tidak ada tertulis jangan mentalkin perokok itu tidak ada cuman syih ini satu orang murid syih mityanianya izin takdim itu ada catatannya kata syih syarif tayyib as-safiyani ini satu orang saja kecuali apa 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 yang telah sampai kepada kami dari syih al-alama syidi ibrahim ar-rayahi at-tunisi beliau syih ibrahim at-tunisi juga orang dia pertama beatnya dengan syih al-al-razim kemudian bertemu lagi dengan syih amatijani secara langsung dia orang tunis kemudian ditakdim oleh syih amatijani masuk khalifah radiyallahu anahu kanayam na'muri dan liddukul pihadir tariqah min si'amari madukirah bahwasannya beliau syih ibrahim ar-rayahi melarang melarang murid masuk ke dalam tariqah ini dari murid yang menggunakan tadi pemakai penghisap rokok ataupun pemakai ganja beliau tidak mau mentalkinkan sebelum dia berhenti ini diantara yang dilakukan oleh syih ibrahim ar-rayahi yang beliau ini jadi gini kata syih tayyip asofiani selain syih abdul wahab bandis ini murid syih yang tidak mau mentalkinkan mentalkin orang yang perokok ataupun orang pemakai ganja itu syih ibrahim ar-rayahi ya